Perempuan muda ini adalah pendiri SemaSource, LSM berbasis internet dan aplikasi digital untuk memberdayakan ratusan warga miskin di seluruh dunia. Selama 10 tahun terakhir, Layla yang lulusan Universitas Harvard berkesimpung dalam sektor pembangunan di sejumlah negara berkembang. Saat berusia 17 tahun, Layla berkunjung ke Ghana dan mulai terinspirasi untuk memperdayakan warga dari jarak jauh. Umumnya anak-anak dan remaja di Ghana yang ditemunya pintar dan lancar berbahasa Inggris sehingga Layla melihat potensi besar. Idea mencetuskan SemaSource terbentuk saat Layla berkunjung ke sebuah pusat alidaya di India. Ia berpikir jika warga di wilayah miskin bisa bekerja melalui internet, mengapa tidak bagi warga di pedesaan di seluruh dunia. Kemudian terciptalah SemaSource. SemaSource merupakan perantara dari beragam kontrak kerja yang bisa dilakukan secara online dari perusahaan-perusahaan besar dan juga organisasi. Dan nantinya proyek besar akan dipecah menjadi proyek kecil yang bisa diakses oleh seluruh pegawai SemaSource dari seluruh dunia. Tugas-tugas mereka bervariasi, mulai dari mengupdate konten dalam situs hingga penambahan berbagai informasi seperti menulis keterangan foto dan bagan. Sejauh ini SemaSource bekerja sama dengan 16 pusat kerja di Afrika, Asia Selatan, dan Haiti. Sejak 2008, SemaSource telah membayarkan lebih dari 1 juta dolar bagi 1.500 pegawainya yang umumnya perempuan. Laila melihat perempuan sebagai objek kekerasan di berbagai belahan dunia akibat dianggap tidak mampu menghasilkan penghasilan secara mandiri. Walaupun banyak yang mengkritik prinsip outsourcing sebagai salah satu ancaman terbesar bagi perekonomian Amerika, Laila menyanggah dengan menjelaskan bahwa konsep ini bisa juga diterapkan untuk warga Amerika yang tinggal di wilayah miskin atau terpencil. Pertama sekali, saya pikir penting untuk ingat bahwa seorang orang adalah seorang orang di mana-mana dia atau dia berada di tinggal di tinggal di bangladesh, atau seorang orang di mississippi rurus, setiap memperhatikan penggunaan kami. Laila berencana mengembangkan SemaSource menjadi bisnis sekala internasional yang menaungi sejumlah perusahaan multinasional dan mempekerjakan ribuan bahkan jutaan warga miskin di seluruh dunia tanpa membedakan gender. Dari San Francisco, California, Tim VOE.